Pemirsa sebanyak 36 penumpang kapal Q-Express Ruto Kota Bau-Bau menuju Pulau Batu Atas ke Bupaten Puton Selatan Sulawesi Tenggara dievakuasi oleh tim SAR, penumpang kemudian terpaksa dievakuasi karena kapal mengalami kebocoran usai dihantam ombak setinggi 4 meter. Inilah detik-detik tim Resco Basarnas Kendari mengevakuasi penumpang kapal Q-Express Rute Kota Bau-Bau menuju Pulau Batu Atas, Kabupaten Puton Selatan, Sulawesi Tenggara, Kami Siang. Sebanyak 36 penumpang terpaksa dievakuasi karena haluan kapal mengalami kebocoran usai diterjang ombak setinggi 4 meter saat ditemukan kapal terombang ambing di tengah laut. Saat itu cuaca buruk terjadi dan air sudah mulai masuk ke dalam kapal. Penumpang kapal yang didominasi perempuan panik, kapal sempat balik arah kembali ke daratan Puton Selatan. Kami laporkan perkembangan operasi SAR kecelakaan kapal rakyat Q-Express dengan jumlah POB 36 orang yang mengalami kebocoran di sekitar perairan Rabu Baten Puton Selatan. Pada pukul 12.00 lewat 17.00 waktu Indonesia Tengah, Rigid Impletable Boat Bosar Bau-Bau berhasil menemukan kapal rakyat Q-Express dalam terombang ambing di sekitar perairan Puton Selatan dengan jumlah POB 36 orang dalam keadaan selamat. Selanjutnya 30 penumpang dievakuasi oleh Rigid Impletable Boat menuju ke kapal RB 210 dan selanjutnya RB 210 melakukan proses evakuasi menuju ke tempat akhir yaitu Pelabuhan Batu Atas Kabupaten Puton Selatan. Awalnya tim rescue Basar Naskendari yang tiba di lokasi mengevakuasi penumpang menggunakan RIP. Setelah itu sebanyak 30 penumpang dievakuasi ke kapal rescue Boat 210 ke Pulau Batu Atas. Sementara enam lainnya adalah ABK kapal dan tidak melanjutkan perjalanan ke Batu Atas. Korban kecelakaan kapal Q-Express tiba di Pulau Batu Atas Kamis malam dengan selamat. Dari Buton Selatan, Andi Eba, Ainyus, memberitakan.